Tim Futsal Jawa Timur memetik satu angka di Laga Perdana Grup B melawan Sulawesi Selatan di Gor Futsal Mimbika Sabtu Siang. Menghadapi Laga Kedua, tim pelatih melakukan evaluasi total terhadap penampilan Singgih Romana Jati dan kawan-kawan. Mereka harus sabu bersih kemenangan agar lolos ke semifinal. Tim Futsal Jawa Timur melakoni debut di Arena PON ke-20 Papua dengan menghadapi tim Futsal Sulawesi Selatan. Dalam pertandingan Grup B yang digelar di Gor Futsal Kabupaten Mimbika Sabtu Siang, Jawa Timur sempat tertinggal di babak pertama. Namun di babak kedua, anak-anak Jawa Timur bangkit. Kapten tim Singgih Romana Jati menjadi penyelamat setelah berhasil menjebloskan dua gol ke gawang Sulawesi Selatan dan memaksa pertandingan berakhir dengan skor imbang 3-3. Meski gagal memetik hasil maksimal, asisten pelatih futsal Jawa Timur Agus Himawan bersyukur dan mengapresiasi kerja keras anak-anak asuhnya. Namun evaluasi tetap dilakukan guna menghadapi Laga Kedua melawan tim Futsal Banten. Jajaran pelatih juga telah mempelajari calon lawan untuk menetapkan strategi dan taktik permainan demi meraih kemenangan. Di pertandingan kedua melawan Banten, anak-anak Jawa Timur harus menang. Bahkan Singgih Romana Jati dan kawan-kawan wajib menyapu bersih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Saat ini tim Futsal Jawa Timur berada di posisi ketiga klasmen sementara grup B di bawah Jawa Barat sebagai pemuncak klasmen dan Sulawesi Selatan di posisi kedua.